Duh-duh-duh, kenapa pada bikin meme kayak gini ya, Gang? Emangnya benar ya, ada orang yang kebal hukum di Indonesia? Hmm, kalau kayak gini terus, kapan Indonesia bisa maju ya? Apalagi kalau apa-apa selalu dibikin meme. Lucu sih, tapi bisa jadi ini salah satu alasan yang bikin Indonesia nggak maju-maju. Kamu mau tahu nggak alasan lainnya? Pas banget nih, aku akan bahas 5 alasan kenapa Indonesia nggak maju-maju. Eits, tapi ini menurut aku lho ya! Sebelumnya, boleh dong klik tombol subscribe, biar aku bisa selalu maju untuk mendapatkan kamu! Hehehe! Pertama, menelantarkan produksi anak bangsa. Gang, masih ingatkah kamu dengan kasus mobil SMK? SMK Dikdaya resmi dipasarkan pada 2012 setelah mendapatkan sertifikat lulus uji emisi. Tapi sebenarnya, produk ini sudah dirancang sejak 2008 dan baru diwujudkan pada tahun berikutnya, Gang. Yap, realisasinya sempat terhenti di jalan sebelum akhirnya benar-benar dipasarkan di tahun 2012. Namun, seperti yang kita tahu ya, Gang, hingga saat ini mobil rakitan anak bangsa belum mampu menjadi primadona di tengah masyarakat yang senang menggunakan mobil-mobil buatan Eropa dan Jepang. Hmm, sebenarnya ini sih balik ke diri kita sendiri, Gang. Kamu mau memakai mobil karya anak bangsa atau masih mau gedein gengsi dengan memakai mobil Eropa? Kedua, terlalu mudah diprovokasi. Gang, pernah lihat orang-orang yang berantem di kolom komentar? Yang berantem soal inilah, berantem soal itulah. Padahal, mereka sendiri sebenarnya nggak paham-paham banget tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, hal ini juga lah yang ternyata bikin Indonesia nggak maju-maju. Nggak bisa dipungkiri hati dan emosi netizen Indonesia umumnya lebih tergerak untuk nge-judge dibandingkan mencari tahu kebenarannya. Duh, kalau gini sih kapan mau majunya ya? Maju mendapatkan hati aku aja nggak bisa. Gimana memajukan negara? Huh! Ketiga, terlalu banyak mencari talenta luar. Kamu masih ingat dengan banyaknya pemain naturalisasi di Indonesia? Indonesia dikenal sanggup membayar mahal pemain sepak bola dari luar negeri. Sedangkan, para pemain lokal pada gigi jari, Gang. Padahal nih, pemain lokal banyak yang bagus, dong. Banyak nih pokoknya. Apa salahnya sih nyari talenta-talenta berbakat dari dalam negeri? Pasti ada, kok. Jikapun nggak ada, maka sudah jadi kewajiban kita untuk terus melatih penerus bangsa, supaya bisa memiliki talenta yang baik dan bersaing dengan pemain-pemain dari luar negeri. Setuju, kan? Keempat, terlalu banyak mengomentari pemerintah. Nih, kamu pasti sering banget deh lihat demo-demo bertebaran di jalan atau beritanya di media masa. Entah demo karena banjir, kebakaran hutan dan lainnya. Minimal pernah, kan? Hihihi. Yap, orang Indonesia cenderung lebih suka demo dibanding melakukan perubahan-perubahan kecil. Bingung ya? Gini deh contohnya, saat Jakarta dilanda banjir, nggak lama orang-orang Jakarta sering kali langsung melakukan demo. Padahal nih, geng, banjir yang terjadi seharusnya menjadi cerminan diri dan pelajaran. Mulailah dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya atau melakukan kerja bakti dari RT ke RT. Ya, minimal nggak buang plastik ciki sembarangan lah. Dengan demikian, secara langsung atau tidak, kamu sudah membantu kerja pemerintah. Jadi, nggak cuma demo aja yang dibesarin. Coba lakukan hal kecil mulai dari diri kamu sendiri dulu. Uuh banjir, gimana sih ini Jokowi? Ini Jokowi mau tambah banjir di Jakarta sih. Mana janji-janji manis semua Jokowi? Stupid lah. Apalagi kita anak muda yang still got the power. Bisa turun langsung dan nge-bantu korban-korban banjir. Yang penting itu adalah bergerak, bertindak. Jadi nggak cuma nge-tweet doang. Kelima, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Gang, di Indonesia, kasus-kasus kayak gini rasanya udah jadi makanan sehari-hari ya. Kamu pasti pernah denger kan, nenek mencuri kayu bakar dan akhirnya harus di penjara 10 tahun? Cuma kayu bakar lho, geng. Ya Allah, segitu berdosanya ya si nenek. Sampai harus merasakan kerasnya hidup di penjara. Coba bandingkan dengan para koruptor yang mencuri uang rakyat hingga ratusan miliar dan dapat bebas kapan saja. Bahkan, ada istilah yang kita kenal dengan kebal hukum. Apa coba? Bikin emosi aja. Padahal, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang setiap upacara selalu kita teriakan bersama, tertulis dengan jelas bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ya, artinya tak terkecuali untuk kelas ekonomi apapun. Tapi mana, geng? Mana? Kan miris kalau dibiarkan terus-menerus. Jadi, itulah 5 alasan kenapa Indonesia hingga sekarang gak maju-maju, geng. Ya, kalau saran dari aku sih, kamu harus berpikir selangkah lebih maju dari sekarang ya. Mulai dari gak membuang sampah sembarangan, serta gak mudah terpervokasi. Jangan lupa juga saksikan video film CGI Indonesia termahal tapi gak laku dan kecepatan internet di Indonesia versus Amerika. Serta like, share dan subscribe ya! Bye! Muah! 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 Muah!